Tinas Indonesia mendapat amunisi tambahan dari proses pemain naturalisasi. Ramai diberitakan tentang resminya Martin Pas sebagai warga negara Indonesia WNI. Keeper asal Belanda itu telah mengambil sumpah menjadi WNI pada selasa 30 April tahun 2024. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan berita selanjutnya. Martin Pas bermain di Liga Amerika atau Major League Soccer MLS. Masuknya Martin Pas akan menambah kekuatan dari sektor penjaga gawan. Timnas Indonesia Kehadiran Martin Pas tentunya bisa saja menjadi ancaman bagi talenta Garuda muda lainnya, seperti Hernando Ari sebagai keeper utama Timnas Indonesia. Saat Martin Pas bermain di SC Dallas, Dia pun pernah melawan mega bintang Timnas Argentina, Lionel Messi. Penjaga gawang segudang pengalaman ini pasti sangat membatu Timnas Indonesia. Tak hanya bermain di klub, Martin Pas juga sempat tergabung ke dalam Timnas Belanda, U19, U20, U21 selama 10 kali pertandingan. Namun sekarang sudah resmi dinaturalisasi dan menjadi warga Indonesia. Pemain berusia 26 tahun itu merupakan pelahiran Belanda berdarah Indonesia. Garis keturunan Indonesia ia dapat dari sangnya. Ketua Umum PSSI, Erik Thoyer, secara resmi mengonfirmasi berita tersebut, bahwa Martin Pas memang sudah sah, dinaturalisasi. Erik Thoyer pun sekaligus menumbungkan bahwa dua pemain lainnya juga telah menjalani proses naturalisasi. Namun, kedua pemain tersebut, James Raven dan Calvin Verdon, masih dalam tahap proses naturalisasi. Angin segar bagi Timnas Indonesia, terutama mengingat bahwa mereka akan segera melakoni laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Pertandingan terdekat mereka akan menghadapi Erek pada Kamis, 6 Juni tahun 2024. Gimana kehadiran Martin Pas dapat menjadi tambahan yang sangat berharga untuk skuad Garuda Indonesia dalam melakoni laga tersebut. Penjaga gawang FC Dallas ini, Martin Pas, mempunyai cita-cita mulia. Bersama Timnas Indonesia, pemain yang baru dinaturalisasi itu menyatakan ingin membawa skuad Garuda Indonesia ke kancah sepak bola dunia dan mengharumkan nama Indonesia. Melarkan Pes percaya, Timnas Indonesia mempunyai potensi besar untuk tampil di turnamen sekelas Piala Dunia, pemain FC Dallas itu mengatakan bahwa ingin membawa skuad Garuda Indonesia ke Piala Dunia. Itu adalah target terdekatnya dan satu-satunya yang ada saat ini. Gimana menurut pendapat kawan semua? Apakah Indonesia bisa menembus ke Piala Dunia tahun 2026? Mari kita tunggu debut pemain FC Dallas ini di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia saat Indonesia menghadapi Iran. Tulis pendapat kawan semua di kolom komentar. Terima kasih.